hai hai semuanya assalamualaikum berjumpa lagi di channel saya di video kali ini saya mau membuat tutorial tas HP rajut dengan motif alpin stitch seperti ini ya ini terlihat sangat cantik ya teman-teman untuk detail ukurannya disini saya menggunakan ukuran lebarnya sekitar 10 cm dan tingginya sekitar 16 cm untuk daleman tasnya seperti ini ya teman-teman kemudian untuk talinya disini saya menggunakan tali selempang dengan motif romanian short seperti ini oke langsung saja ke tutorialnya bahan-bahannya sangat simpel cukup siapkan hakpen gunting kemudian meteran dan benang rajut untuk benangnya disini saya menggunakan satu gulung benang saja ya langsung saja disini saya menggunakan hakpen ukuran 3 buat simpul kemudian disini saya akan membuat rantai sebanyak 22 plus 1 atau kelipatan 2 ya teman-teman kalau teman-teman ingin ukuran yang panjang bisa ditambahkan kelipatannya nah setelah mendapat 22 rantai kemudian saya tambah satu rantai jadi jumlahnya ada 23 rantai lalu langkah selanjutnya kita buat single crochet di lubang kedua disini ya teman-teman satu single crochet lalu kita buat single crochet crochet sebanyak satu kali di lubang-lubang berikutnya setelah sampai ujung tersisa satu lubang di lubang terakhir ini kita isi dengan 3 single crochet dalam satu lubang satu dua tiga lalu lanjut mengisi masing-masing lubang dengan satu single crochet sampai ujung lagi nah setelah sampai ujung lagi ini di single crochet yang awal ya disini kita isi dengan dua single crochet dalam satu lubang satu dua kemudian selanjutnya kita akan slip stitch di rantai yang awalan kita buat tadi nah seperti ini kemudian langkah selanjutnya kita akan mengisi masing-masing lubang dengan satu single crochet keliling terlebih dahulu kita buat satu rantai kemudian single crochet di lubang yang sama nah kemudian selanjutnya kita akan mengisi single crochet keliling masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet jangan lupa kita pasang dulu penandanya ya di rantai yang awal kita buat tadi kemudian lanjut setelah sampai ujung ya bertemu di penanda lagi kita lepas penandanya lalu buat slip stitch di lubang penanda nah seperti ini untuk hasil alasnya lalu selanjutnya kita akan membuat fondasi yang pertama ya buat dulu satu rantai disini kita akan buat double crochet pada masing-masing lubang diawali di lubang pertama ya lubang pertamanya ini di lubang yang sama di satu rantai yang kita buat tadi seperti ini jangan lupa nanti kita beri penanda di lubang double crochet yang pertama ini lalu lanjut mengisi masing-masing lubang dengan satu double crochet sampai bertemu di awalan lagi kita beri penanda dulu di double crochet yang pertama ya disini kalau teman-teman ingat tidak usah diberi penanda juga nggak papa ya teman-teman kita lanjut setelah sampai di lubang double crochet yang terakhir ya lalu kita lepas penandanya kemudian buat slip stitch nah seperti ini hasilnya lalu langkah selanjutnya kita akan menuju di fondasi yang kedua buat dulu satu rantai kemudian single crochet di lubang yang sama kemudian jangan lupa pasang penanda lalu selanjutnya kita akan isi masing-masing lubang dengan satu single crochet kita isi masing-masing lubang dengan satu single crochet hingga bertemu di penanda awal lagi nah setelah sampai di penanda awal lagi lalu kita lepas penanda kemudian kita buat slip stitch nah seperti ini untuk hasil fondasi yang kedua lalu langkah selanjutnya disini kita akan membuat motif alpin stitchnya langkah awal buat dulu satu rantai kemudian kita buat double crochet front post di bawah lubang single crochet yang ini ya disini ya teman-teman di lurusannya yang ini disini kait penang lalu lalu kita buat double crochet seperti biasa ya masuk di double crochet yang bawah seperti ini lalu kita tarik ke atas agak panjang diluruskan dengan rantai yang pertama kemudian kait lalu lalu keluarkan nah seperti ini ya double crochet front post yang pertama sudah jadi lalu selanjutnya kita akan buat double crochet lagi di lurusannya double crochet yang bawah ya kita buat double crochet biasa ya di lubang selanjutnya jadi lurusannya yang bawah nah seperti ini kemudian selanjutnya buat double crochet front post seperti ini seperti yang pertama di lubang berikutnya kait benang kait benang lalu masuk di double crochet yang bawah disini buat seperti tadi ya nah seperti ini kita buat selang seling ya double crochet front post kemudian double crochet biasa lalu double crochet front post lalu double crochet yang biasa nah ini kita lanjut double crochet biasa ya seperti ini jangan lupa kita pasang penanda di awalan tadi ya lalu lanjut disini saya membuat double crochet front post di lubang selanjutnya ya lalu double crochet biasa kita buat kita buat memutar hingga bertemu di awalan lagi nah ini sudah sampai di ujung ya kita akan buat double crochet front post di lubang yang terakhir seperti ini kemudian kemudian lepas penanda lalu slip stitch nah ini baris pertama seperti ini hasilnya ya lalu kita masuk di baris berikutnya memasuki baris berikutnya jangan lupa buat satu rantai oke kemudian kita akan mengisi masing-masing lubang dengan satu single crochet di awali di lubang pertama ini di lubang yang sama ya teman-teman jangan lupa pasang lagi penandanya lalu lanjut mengisi masing-masing lubang dengan satu single crochet keliling hingga bertemu di awalan lagi nah sudah bertemu di awalan lagi kita kita lepas penanda kemudian slip stitch nah seperti ini kemudian memasuki baris berikutnya buat satu rantai lalu di lubang pertama ini kita akan buat double crochet biasa ya di atas double crochet front post ini nah seperti ini double crochet di lubang yang sama ya teman-teman disini saya tidak beri penanda ya lalu lalu berikutnya kita buat motif double crochet front post jadi selang-seling ya teman-teman motifnya jangan sampai ada yang terlewat satu lubang kemudian double crochet biasa di lubang berikutnya lalu double crochet front post di lubang berikutnya kemudian double crochet biasa di atas double crochet front post kemudian double crochet front post di atasnya double crochet yang biasa nah seperti ini ya kita buat hingga akhir motif nah setelah sampai di akhir lalu kita slip stitch di lubang awalan kemudian kemudian baris berikutnya di atas motif alpin kita akan buat single crochet pada masing-masing lubang terlebih dahulu buat satu rantai lalu single crochet di lubang yang sama kemudian single crochet pada masing-masing lubang hingga mengelilingi motif setelah setelah sampai di ujung kita buat slip stitch di rantai awal kemudian kita akan mulai membuat motif alpinnya kita buat seperti ini selang-seling ya teman-teman jika di bawahnya diisi dengan motif double crochet front post maka di atasnya adalah double crochet biasa nah jika di bawahnya double crochet biasa maka di atasnya diisi dengan double crochet front post kita lanjut buat satu rantai kemudian kita buat double crochet front post ya karena ini di bawah adalah double crochet yang biasa lalu lanjut double crochet biasa ya di sini kemudian double crochet front post lalu double crochet biasa kemudian double crochet front post nah kita ulangi seperti ini hingga motif terakhir ya dan kita akan buat setinggi yang kita inginkan jangan lupa setiap membuat motif kita 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 tutup menggunakan single crochet keliling ya jadi selang-seling ya motif alpin kemudian single crochet keliling lalu motif alpin stitch lagi kemudian single crochet keliling lagi hingga mencapai setinggi yang kita inginkan nah temen-temen ini sudah jadi ya tas hp nya kita tutup menggunakan slip stitch lalu lalu selanjutnya kita akan buat lagi single crochet pada masing-masing lubang buat satu rantai lalu single crochet di lubang yang sama kemudian single crochet keliling nah ini sudah sampai di akhir baris lalu slip stitch di rantai awal nah seperti ini hasil jadinya ya kemudian terakhir kita akan membuat motif picotnya buat satu rantai buat satu rantai single crochet di lubang yang sama lalu buat single crochet di lubang berikutnya kemudian kita memulai membuat picotnya buat dulu satu rantai lalu kita buat single crochet di dua serat ini nah seperti ini lalu kita tutup menggunakan single crochet di lubang berikutnya lalu kita buat lagi motif picot buat single crochet di lubang berikutnya kemudian satu rantai lalu single crochet di dua serat yang ini di sini dengan satu kitaï tutup menggunakan satu single crochet di lubang berikutnya nah seperti ini ya hasilnya buat lagi motif picot satu single crochet kemudian satu rantai lalu single crochet di dua serat ini kemudian kita kunci menggunakan single crochet di lubang berikutnya nah untuk motifnya seperti ini kita ulangi hingga bertemu di awalan lagi nah ini sudah bertemu di akhir kita buat lagi single crochet lalu kita buat motif picot satu kali lagi buat satu rantai lalu single crochet di dua serat yang ini nah setelah seperti ini kemudian kita akan putus benangnya menggunakan korek lalu kemudian kita masukkan benangnya di single crochet yang pertama seperti ini ya kelihatan rapi ya lalu nanti kita akan selip-selipkan di dalamnya di sini di sini akan membuat tali selempang dengan motif romanian gold atau bisa kalian lihat tutorialnya di atas sini ya teman-teman sisakan benang sedikit agak panjang ya segini kemudian buat slip knot lalu dua rantai lalu buat single crochet di lubang pertama kemudian putar project ada satu serat benang kita akan membuat single crochet di satu serat benang ini kemudian putar lagi projectnya ada dua serat benang kita buat single crochet di dua serat benang yang ini kemudian putar lagi projectnya ada dua serat benang buat lagi single crochet di dua serat benang nah kita ulangi seperti ini hingga mencapai tinggi yang kita inginkan ya selamat menikmati nah ini saya sudah membuat sepanjang kurang lebihnya 100 cm lalu putus benangnya ya sisakan benangnya sedikit agak panjang nah seperti ini tali romanian shortnya sudah jadi sekarang kita akan pasang di badan tasnya nah ini sudah saya pasang sisi satunya tinggal kita pasang sisi satunya lagi ya kemudian kita luruskan ya seperti ini lalu kita pasang di sisi sebelahnya kita bisa menggunakan hak pen ataupun jarum tapestry nah ini dia hasil tasnya sudah jadi jika teman-teman suka dengan video ini teman-teman bisa like, komen, dan share supaya channel ini bisa dapat berkembang terima kasih selamat menikmati